Fensi 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 Emang ada ya lagu opening Kamer Rider merusak telinga? Nah makanya nonton terus ya. Dan ini dia teman-teman ya. Udah ada juga cover-cover dari si musik atau albumnya ya. Jadi ada dari Ichigo sampai ini apa Kamer Rider The Best 1971 ya. Pokoknya sampai gabu lah ya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama guys ya. Jadi ada Ichigo dengan lagunya Let's Go Kamer Rider ya. Ini tuh udah kayak jadi lagu kebangsaan Kamer Rider gitu ya. National Anthem gitu ya. Tapi ya belum tentu enak juga sih ya. Kita selipkannya di ini aja lah. Ya oke lah. Ya oke lah aja ya untuk mengawali ya. Dan selanjutnya ada Kamer Rider Viser ya. Lagunya itu Tatakae Kamer Rider Viserie. Ini lagunya yang kayak gimana sih? Oh ini yang kayak begini. Aku tai, aku tai, aku tai kamen Rider Viserie, double taipun. Aduh ya oke lah. Cukup asik ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada Kabar X dengan judul lagunya Set Up Kamer Rider X ya. Aduh ini mulai seterusnya ini. Lagunya sama semua pak. Udah kayak lagu... Udah kayak lagu-lagu apa namanya? Lagu-lagu kayak mau dihukum mati. Aduh ini apa ya? Merusak telinga. Selanjutnya ada Kabar Amazon. Judul lagunya itu Amazon Rider Kokoni Ari. Aduh ini... Ya sama merusak telinga. Seirama semua ini lagunya. Ichigo ya oke lah teman-teman ya. Fitri ya sedikit oke lah. Tapi X, Amazon, seterusnya ini mirip-mirip semua lagunya. Aduh astaga. Kalau Stronger itu ada Kamer Rider Stronga no Uta. Ya merusak telinga juga. Seriusan sama semua. Irama-iramanya. Terus lantunannya. Terus juga instrumental-instrumentalnya. Sama semua guys. Lagian kan ya... Belum nonton juga gitu ya. Jadi gak terlalu membekas gimana ya. Terus ada Skyrider guys ya ini. Skyrider aja disini dia sampe pake dua opening ya. Udah kayak Kamer Blade aja. Jadi disini ada Moero Kamenlaida. Nasih. Moero, 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 Moero Kamenlaida. Oh Moero. Moero. Nah ini ya oke lah ya. Terus yang opening kedua. Merusak telinga. Selanjutnya ada Kamer Rider Supawan. Supawan itu ya judul lagunya. Ya ridernya. Kamer Rider Supawan. Ini Ana lupa lagunya gimana guys ya. Tapi kalian bisa denger nih disini guys ya. Tapi Ana lupa jujur ya. Ya merusak telinga. Kategori merusak telinga bisa aja lupa atau belum denger ya. Terus ada Z-Cross guys ya. Dengan judul lagu Dragon Road ya. Z-Cross kan ya bukan serial ya. Jadi kayak cuman Tempsong doang gitu ya. Apa ya guys ya. Ya merusak telinga. Bukan. Merusak telinga aja ya. Oke. Nah ini berikutnya. Ini ngikutin banget guys ya. Wah ini sih guys ya. Ini baru udah mulai berirama gitu ya. Udah mulai bikin semangat ya. Ada Kamer Rider Black temen-temen ya. Ya judul lagunya Kamer Rider Black. Pasti kalian tau yang ini ya. Kalau dibandingkan sama RX ya. Yang sinar terang. Nah ini Ana lebih suka yang Black ya. Jujur ya. Jelas. Ku kan kembali. Untuk membela. Kebenaran. Ini keren banget lah. Jelas lah. Black Ma ya. Terus selanjutnya ada Black RX. Yang banyak sekali mimenya ya. Sinar terang. Bijiku. Percaya diri. Jadi sampe hampir lupa lirik aslinya gimana ya. Sinar terang bijiku. Percaya diri. Tak kusangka. Hai engkau. Eh bukan selera sih. Eh enggak sih. Ya oke lah gitu. Ya oke lah. Ya oke lah ya. Kalau Sky Rider. Fitri sama Ichigo ini Black RX masa? Bukan selera guys ya. Nah selanjutnya temen-temen ya. Ini trilogi yang Ana tuh ngikutin banget ya. Yang masih dari era Showa. Yaitu ada Kamer Rider Shin. Z.O. Dan juga J. Jadi ini udah mulai apa ya. Kayak lagu-lagu J-pop 90-an. Jadi kayak ada rasa-rasa kayak anime slam dunk. Yu Yu Hakusho gitu guys ya. Kalian dengerin sendiri aja. Jadi untuk Shin itu ada judulnya Forever. Nah tapi ini mohon maaf ya. Bukan selera Ana. Soalnya lagunya bikin ngantuk guys ya. Kayak Hachi. Hachi anak yang sebatang kara. Kurang-kurang ini ya. Nah ini udah mulai keren guys ya. Jadi ada Z.O. Jadi ini tuh kayak lagu-lagu ending anime yang tahun 90-an. Nah kayak gitulah vibes-nya ya. Toki meki no koete yuke. Kaze ni haba. Oke disini Ana masukinnya itu. Ya oke lah. Untuk Z.O. Temen-temennya. Dan untuk J itu ada. Kokoro Tsunagu Ai. Nah ini lumayan bikin semangat guys ya. Masih juga dengan stylenya yaitu. Style 90-an. Kita masukin ke keren banget. Masih. Keren banget ya baru dua. Belum ada yang sangat mantap nih di era Showa ya. Dan masih ada Kameran Black Sun guys ya. Wah ini lagu rock ya. Did You See The Sunrise ya. Apa sih nama pemenyainya? Chogukase ya. Lupa Ana ya. Chigokusei apakah? Oke ini sih apa ya. Ya oke lah. Keren banget. Na 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 na. Ya gitu kan. Oke. Nah sekarang nih sudah semakin rame nih guys ya. Karena kita udah masuk ke era Heisei. Gila. Ayo langsung aja dari Kameran Kuga ya. Judul lagunya udah pasti ya. Kameran Kuga sesuai dengan ridernya. Dan dengan penyanyi itu Tanaka Masayuki. Langsung aja untuk Kuga itu. Kuga Satria Bajah Hitam. Kuga memang kuek. S. Rang S guys ya jelas. Nagi banget ya. Sebagai a new hero, a new legend. Lagunya epic banget. MV-nya juga simple. Tapi bener-bener kerasa gitu. Kuga sebagai Kamen Rider-nya ya. Oke selanjutnya ada Kuga lagi. Ada Agito guys ya. Si Kuga Rx. Jadi ada Agito. Ya judul lagunya sama Agito ya. Shinichi Ishihara. Kalau nggak salah nama penyanyinya. Kita langsung taruh di Rang. Masih ditanya. Masih ditanya. Ya Rang S lah. Terbaik. Kuga Agito itu lagunya sangat-sangat terbaik guys ya. Let it go. Kaun Zelo. Oke selanjutnya ada Ryuki guys ya. Alive. Alive. Ini sama Rika Matsumoto ya. Nah ini keren sih asli ya. Meme-nya juga banyak ya. Kaca-pecah. Langsung lanjut ke opening Ryuki. Ini keren banget sih. Keren banget. Ya keren banget. Sesuai omongan tadi. Keren banget ya. Oke. Langsung ke selanjutnya. Ada Kameravice dengan Justivice. Nah ini sih udah kayak lagu kebangsaan juga ya. Sering banget diputer di mana-mana ya. Penyanyi-nya Isa guys. Oke kita masukin ke rank A. Keren banget. Ya jelas lah. Masa dia oke lah. Terlaluan ya. Dan selanjutnya ada Kameravice Blade ya. Dengan dua openingnya. Yang pertama pastinya ada ini ya. Round Zero Blade Brave. Nanase Aikawa. Ini keren sih. Aduh. Bingung eh. Gak mungkin yang oke lah sih. Keren banget deh. Keren banget. Udah mulai banyak keren banget. Ya ya aduh. Semestinya Liz Agarresa tuh sedikit keren bangetnya ya. Sama mantap terbaiknya juga sedikit banget. Esklusif. Tapi ya lagu-lagu Kameradar emang rata-rata keren sih. Dan selanjutnya opening kedua itu ada Elements. Wah gila ini men. Rider Chips ya. Tuh yang bawain Wacaca Fire ya. Jadi ini lagunya gimana sih. Kokoro ni surgi. Na 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 na. Aduh ini keren banget sih. Keren banget pak. Gak mungkin di bawahnya ya. Oke. Selanjutnya ada Hibiki ya. Jadi dia memang unik sekali openingnya. Karena instrumental doang. Sama juga ada dua opening guys ya. Jadi pertama itu ada Kagayaki ya. Kagayaki tenenene nenet tenenet. Epic sih. Yaudah kita masukin keren banget lah. Nah untuk yang opening kedua itu ada Hajimari no Kimie ya. Pokoknya mulai episode 30an ya. Bukan selera sih. Lebih suka yang pertama guys ya. Mohon maaf nih fansnya Hibiki ya. Oke selanjutnya ada. Wah ini keren. Next level ya. By Yuki. Opening Cameradour Kabuto. Masih. Ini keren banget. Kita masukinnya ke. D gitu ya. Atau S. A aja. Keren. Opening Kabuto keren. Bikin semangat guys. Dan selanjutnya ada Climax Jump ya. Ini yang nyanyiin AAA ya. Wah ini Anne takut dihujat sih. Asli ini kayaknya mengundang perdebatan ya. Tapi Anne pasukinnya bukan selera. Mohon maaf fans DNO ya. Camerader yang sangat-sangat populer di franchise Camerader. Openingnya ya mungkin banyak yang suka juga. Tapi buat Anne bukan selera. Mohon maaf sekali lagi ya. Ini yang kontroversial nih. Anda masukinnya ke C ya. Terus selanjutnya ada Break The Chain ya. Turbolion kalau nggak salah ya. Nama penyanyinya ya. Opening Camerader Kiva. Apa ya guys ya. Turbolion. Back back beating heart. Kimiko swamen only. Ya oke lah. Ya oke aja lah. Nggak sampai yang bukan selera banget. Dan selanjutnya. Ini dia temen-temen ya. Journey Through Decade. Asik. Sama gag ya dibawainnya. Yaitu opening Camerader. Yang banyak sekali fansnya. Dan juga militan sekali ya. Sampai bosen dengan tajuk. Mamang is back. Oke kita masukin. Journey Through Decade itu. Dek gitu ya. Nggak nggak. Nggak nggak. Nggak. Dek. Cek gitu ya. Nggak deh. Keren banget. Tuh. Masukinnya ke keren banget guys ya. Oke selanjutnya. Udah masuk Heisei Pace 2 ya. Jadi ada Wabi X. World Extreme. Ini Ayakamiki. Keren sekali ya. Kapan lagi liat Ayakamiki. Ini duetnya sama. Ini apa namanya. Babang Tampan. Andika Kangenden. Sangat mantap dong. Yes. Wabi X mah. Keren banget ya. Apalagi. Kalau misalkan ada. Project-project ya. Yang Kamerader Double. Kalau. Temsongnya tuh. Bukan Ayakamiki yang nyanyi tuh. Waduh. Nggak bisa men ya. Jadi Memory of Heroes. Futopia ya. Wah itu keren banget pak. Ya. Opening originalnya juga sangat-sangat. Mantap. Dan juga terbaik ya. Dan selanjutnya ada. Anything Ghost ya. Opening Kamerader Os. Yang dibawain sama Maki Oguro. Anything Ghost. Nah. 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 Aduh. Keren juga sih. Menurut Ana sih. Keren banget. Aduh. Udah mulai banyak nih. Keren banget ya. Selanjutnya. Kita ke 4Z guys ya. Ada Ana Sucia. Dengan Switch On ya. Keren banget sih. Tema youthfulnya tuh jadi makin dapet gitu ya. Dengan lagu opening yang seceria gitu ya. Come on. Sucia. Keren banget lah ya. Setuju lah ya temen-temen ya. Dan selanjutnya ada Wizard ya. Jadi ini tuh Life is Showtime. Nama penyanyinya Ana lupa. Agak panjang ya. Show Kiri Win from Golden Bomber. Jadi dia tuh pernah duet sama Takanori Nishikawa. Kalian liat sendiri MV-nya geli lah. Oke. Life is Showtime ya. Life is Showtime. No 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 no. No 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 no. Kita masukin kemana guys ya. Life is Showtime nih. My way is Shukiro Tayo. Keren banget sih. Keren banget. Keren banget. Cukup ya. Oke. Selanjutnya kita ke game guys ya. Wah ini juga banyak sekali fansnya. Dan Anda denger-denger juga banyak sekali yang suka sama lagunya. Inato you. Asewa. Nani wo tu sameru. And say no. Just live more. Survival you got move. Keren banget sih. Cocok sama tema game-nya ya. Apalagi MV openingnya juga keren menurut Anda ya. Oke selanjutnya ada Surprise Drive ya. Mitsuru Matsuoka Aka Kameran Eternal nih yang nyanyiin ya. Ini juga bikin semangat guys ya. Menggebu-gebu sekali. Dan menurut Anda sih ini rank S. Tuh. Fans Drive ya. Memang enak ini lagunya ya. Walaupun Mitsuru Matsuoka-nya sok asik. Selanjutnya ada Ghost guys ya. Wah dengan opening andalannya ya. Dimana kalau ada orang. Atau di seri Toku itu. Ada orang melayang di langit. Udah pasti. Ya. Langsung nyantau openingnya ya. Nami naga afurerunawa. Menurut Anda sih ini ya oke lah. Ya oke lah. Mohon maaf. Fans-fans Ghost. Ya. Dan juga para Tenkuji Takiru Dongo. Ya. Mohon maaf ya. Disini Anda masukinnya ke ya oke lah aja lah. Untuk opening Ghost ya. Dan selanjutnya ada Kameran Amazon. Karena memang tayangnya 2015. Dari season satunya ada Armor Zone ya. Armor Zone gimana sih judulnya? Eh. Armor Zone gimana sih lagunya? Anda agak lupa lagi. Oh gini ya lagunya ya. Na 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 na. Na 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 na. Wah keren juga sih. Cuman ini bukan opening guys ya. Lebih ke time song. Karena selalu diselipinnya itu di ending. Jadi ketika endingnya udah kayak mau climax. Bikin kita itu penasaran sama episode selanjutnya. Dia nyelipin lagu ini. Jadi kayak. Wah anjay keren juga gitu ya. Keren banget sih menurut Anda ya. Na 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 na. Gitu kan? Terus untuk yang Amazon season 2 tuh yang kayak gimana lagunya ya? Wow 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 wow. Ini bukan selera. Mohon maaf. Yang pertama keren ya temen-temennya. Tapi yang kedua ya. So-so lah ya. Dan selanjutnya ada. Waduh ini juga sering banget ya. Dikedengarkan ke kita semua. Ada Equiset Equiset Takanaru. Ini keren banget sih. Cocok sama tema X8-nya. Dan juga Daichi Miura juga keren banget guys ya. Terus ada Build. Be the one nih. Ada Beverly temen-temennya. Eh Pandora Fit Beverly. Atau Beverly Fit Pandora ya itulah ya. Kita masukinnya kemana guys ya. Kono Mama. Haruki Suzuki. Keren banget deh. Keren banget deh. Ya Build keren banget. Dan selanjutnya. Ini udah Heisei terakhir guys ya. Ada Overguardser ya. Jadi ini tuh penyanyinya siapa sih? Ana lupa. Isa ya kalau nggak salah. Isa. Fit siapa tuh namanya? Suta Sueyoshi. Ya. Suta Sueyoshi. From AAA. Fit Isa Dapam. Nah gitu ya. Kita masukinnya. Ini kalian terkejut pasti. Masukinnya ke S. Sangat mantap. Terbaik. Dan juga on repeat ya. Kenapa? Karena openingnya keren. Terus juga ada techno-tekno J-pop-nya sedikit temen-temen ya. Dan juga MV openingnya juga keren banget ya. Sebagai rider yang mewakilkan rider-rider sebelumnya gitu ya. Itu keren banget menurut Ana ya. Keren lah pokoknya untuk Jio ya. Dan masih ada lagi nih. Aduh. Shinobi guys. Izanagi. Dek gitu ya. S. Bercanda bang. Nggak. Seriusan. Izanagi emang oke banget guys ya. Walaupun Ana sering nge-ceng-cengin kamerada Shinobi. Tapi Izanagi menurut Ana keren. Asli. Apalagi yang udah versi duet sama Keiwa tuh. Ada yang taigun with Shinobi kan. Izanagi-nya jadi kayak di. Apa ya. Remake lagi guys ya. Si Keiwanya jadi nyanyi juga. Itu keren guys ya. S tuh. Ya. Puas. Mau punya Shinobi. Puas kamerada Shinobi. Ingin tayang. Puas. Oke. Sudah masuk ke rewa guys ya. Nah ini dia semakin seru lagi ya. Jadi kita itu diawali dengan lagu Real Ice ya. Dari Takanori Nishikawa. Team Revolution. Fit J ya. Ya ini mana no debat lah. Keren banget lah. Iyalah. Real Ice. Aji Marino Ice. Oke. Real Ice ya setuju lah ya. Di rank S ya. Dan selanjutnya ada Saber ya. Ini apa sih. Almighty ya. Almighty ada kepanjangannya apa sih namanya. Almighty Kamen no Yakusoku. Oke. Yohei Kawakami Alexandros. Fit Tokyo Sky Paradise Orchestra ya. Walaupun anak aku ini Saber Masterpiece banget. Cuman untuk openingnya. Ana sih pasanginnya di B aja. Ya. Di B. Di B atau A ya. B lah. B aja. B aja. Dan selanjutnya ada. Waduh. Ini sih. Waduh ya. Ada Repice guys ya. Dengan Leaf Devil ya. The Ice Fit Subaru Kimura. Pengisi suaranya Vice ya. Aduh ini dihujat lagi gak ya. Ya tapi Ana masukinnya ke C sih. Memang opening Kamerider. Apalagi udah masuk ke era Rewa itu ya. Gak ada yang gagal ya. Cuman ya. Leaf Devil bukan selerana aja ya. Bukan Ana sentimen ke Revice ya guys ya. Memang ya. Yaudah gitu. Kurang aja. Kurang aja. Kurang lah menurut Ana ya. Kurang masuk lah ya. Ya memang keren. Cuman bagi kalian. Tapi kalau buat Ana ya. Biasa aja lah. Bukan selera ya. Dan selanjutnya ada. Waduh. Ini kenapa ya. Mendebarkannya udah masuk list yang di Rewa ya. Takut dihujat guys. Selanjutnya ada Gids ya. Dengan Turastulas. Turastulas ya deh lah. Kenapa? Gak terima. Gak terima. Turastulas deh. Gak gak gak. Keren banget. Keren banget. Kodakumi mantap. Shonano Kaze juga mantap ya. Udah A ya setuju ya. A ya. Ngarep S ya lu ya. Selera sekali lagi ya. Dan selanjutnya ada. Waduh. Mungkin ini opening kameranya terbaik sepanjang masa ya. Ada kemi story pak. Sampai ada berapa? Empat versi. Kemi story versi back on doang. Kemi story yang duet sama flow. Kemi story versi gacanya. Kemi story versi cash kameranya gacar. Banyak sekali ya. Tapi asli guys. Kemi story sih. S. S. Gak terima. Hah? S pak. Lagunya bikin semangat. Emang back on tuh. Basenya. Musiknya tuh keren banget ya. Aduh. Ini cocok banget sih sama opening gacar. Dengan temanya seperti itu. Youthful. Penuh semangat ya. Tantrum juga. Pasang ini sama kemi story. Asli kemi story. Ane gak pernah bosen sih dengernya ya. Dan itu 50 episode gacar. Gak pernah skip opening. Ya episode 50 gak ada openingnya sih ya. Episode 1 juga gak ada. Oke. Selanjutnya ke yang paling baru. Berarti ada God Boost guys ya. Jadi ini tuh fantastic from Exil Tribe. Mabesik te modoranai shunka. Mowotare ni mo ubah. Ane sih ya first. Apa ya. First here gitu ya. Pertama kali denger sih ya. Ya oke lah. Cuman ya. Kayak terlalu nyantui gitu temen temen ya. Ya mungkin mereka mencoba penerapan yang berbeda. Tapi ya menurut Ane ya oke lah sih. Cuman nanti ya temen temen kita denger. Openingnya itu di episode keduanya nanti ya. Oke. Untuk yang ini apa. Kameranya the best ini. Gak tau apa ini ya. Jadi yaudah. Segini aja guys ya. Oke. Jadi mari kita recap lagi temen temen ya. Tearmaker dari opening Kamerader terbaik versi Agan Reza. Jadi dari yang merusak telinga dulu ya. Disini ada opening dari Cover X. Amazon Stronger Skyrider yang opening kedua. Ada Supawan. Dan juga ada Z-Cross ya. Ya itulah ya. Yang agak-agak ini temen temen ya. Agak asing gitu di telinganya ya. Apalagi kalau kalian udah denger juga. Hah kok sama semua ini lagunya asli. Coba kalian dengerin sendiri ya. Dan untuk yang C itu ada. Oforevernya Kamerader Shin ya. Ini menurut Anda sih terlalu mendayu-dayu. Terlalu santuy gitu ya. Jadi bikin agak ngantuk. Terus ada Hibiki opening keduanya. Ini sih secara konsep keren gitu ya. Jadi masih dengan tema Hibiki-nya yang seperti itu ya. Tapi menurut Anda sih kurang. Lebih ke yang pertamanya. Yang membawa penerapan yang benar-benar unik gitu. Instrumental ya. Dan untuk yang selanjutnya ada. Wah ini maaf ya. Maaf banget. Fans Kamerader Deno ya. Anda emang kurang suka nih sama Climax Jam. Gak tau kenapa ya. Walaupun mungkin ya alasannya. Wah keren. Bikin semangat lagunya. Tapi menurut Anda sih ya. Bukan selera Anda ya. Dan selanjutnya ada Amazon Season 2 temen-temen ya. Ini juga kurang. Dan selanjutnya ada Live Devil. Sekali lagi ini bukan Anda karena sentimen. Sama Revise. Tapi memang ya. Apa ya. Kurang selera aja. Dan juga agak bosen gitu yang ngedenger ya. Dealing with the devil. Dan untuk yang oke lah itu ada Ichigo. Dengan si Let's Go Kameradernya. Ini National Anthem semua Kamerader sepertinya. Dan juga ada Fitri temen-temen ya. Ini lumayan asik maksudnya. Ini kenapa bisa masuk ya oke lah. Kok sampai bisa di atas Live Devil. Sampai bahkan di atas DNO juga. Ya karena ini bisa dibilang. Lagu tahun 70-an. Tapi ya masih easy listening lah gitu ya. Apalagi kan Kamerader ya. Ini memang acara anak-anak gitu. Dan selanjutnya ada Skyrider. Yang ini ya Moero Moero ini. Menurut Anda sih ya keren. Karena ada rasa-rasa kayak lagi main Super Robot lah. Nah gitu ya. Terus ada Black RX ya. Sinar terang bijiku percaya diri ya. Ini masuknya ya oke lah aja. Anda lebih suka sama yang Black. Terus juga ada kamera ZO. Ini ZO juga oke lah ke temen-temennya. Jadi udah masuk kayak J-pop tahun 90-an temen-temennya. Di mana ada lantunan-lantunan kayak. Apa ya. Kalau keyboard tuh kayak apa. Anda lupa namanya. Ya itulah pokoknya kayak lagu-lagu Slemdang. Yu Yu Hakuso gitu-gitu ya. Terus ada kamera Black Sun ya. Ya ini juga oke. Tapi menurut Anda ya oke aja. Ada Break the Chain dari si Kiva. Ada Ghost juga temen-temennya. Ini si siapa namanya penyanyinya. Kishidan ya. Para Yankee ini. Terus ada Saber nih tuh kan. Walaupun Anda suka Saber temen-temennya. Tapi openingnya menurut Anda ya. Masukinnya ke B aja ya. Oke terus ada Gabu juga ya. Ini ya sebenarnya masih 50-50 juga. Dan dikeren banget. Ini paling banyak guys ya. Ada Black. Ini Anda suka banget openingnya. Jelas. Nah itu menggebu-gebu dan berapi-api banget ya. Terus ada kamera J. Ini enak banget loh asli guys. Kalian dengerin cobain ya. Terus ada Ryuki. Life Life. Vice. Justify. Blade dengan dua openingnya. Hibiki dengan instrumentalnya temen-temen. Kabuto next level. Itu keren banget juga. Terus ada ya D-Cat. Setuju lah ya masuk sini guys ya. Keren banget sih ya. Enggak lah kalau buat Anda ya. Terus ada Oz. Anything goes. Ini Heisei Pace 2. Apalagi yang awal-awal. Ini masterpiece semua menurut Anda ya. Tapi ya keren banget aja. Di sini ada Ana Sucia dengan Switch On. Terus ada Life is Showtime. Gaim juga. Ini berturut-turut loh. Oz, Forze, Wizard, Gaim ya. Terus ada Amazon Season 1. Ada Equiset. Ada Build. Dan juga Gids. Gids setuju lah ya. Di keren banget ya. Masa? Kalau ditempatin dia. Oke lah nanti pada protes lu pada. Terus ada. Nah ini S-nya. Kuga Agito setuju lah ya. Kuga Agito setuju ya. Openingnya keren banget guys ya. Wabi X. Wah ini mantap sekali ya. Ini bikin semangat tentunya. Surprise Drive juga sama. Vibe-nya juga semangat guys ya. Apalagi kan Drive temanya mobil ya. Terus Over Quartzer juga temen-temen ya. Ini Over Quartzer. Itu juga keren banget ya. Jadi sangat pas alasan Ana ya. Sebagai penutup gitu ya. Sebagai perwakilan gitu ya. Yang mewakili rider-rider lainnya. Apalagi MV-nya keren gitu kan ya. Na 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 na. Are you ready? Are you? Itu keren banget pak. Terus nah ini nih ya. Nah ini bukan Ana mau cari di Puji. Atau cari nam baik guys ya. Tapi memang si Nobi keren menurut Ana ya. Si Izanagi. Dan juga ya. Real Ice. No The Bat. Takano Nishikawa. Penyanyi favorit Ana ya. Emang udah suka jaman TM Revolution. Dan juga Kemi Story. Keren banget pak ya. Ini on repeat terus lah ya. Nggak pernah skip. Selalu semangat ya. Tiap dengerin openingnya ya temen-temen. Ya mungkin walau ceritanya ada kekurangan ya. Kelebihannya sedikit. Tapi Kemi Story bener-bener pas banget. Untuk jadi openingnya gacar. Oke guys. Itu dia tier maker Ana ya. Apakah kalian setuju dengan list-list Ana ini. Kalau kalian punya versi sendiri. Silahkan kalian main aja sendiri ya. Kalau kalian mau share list kalian. Silahkan kalian capture aja. Terus kirim ke story Instagram. Dan juga tag Ana ya. Kalau mau di kolom komentar. Ya komentar aja. 5 sampai 10 terbaik ya. Ya begitu aja guys ya. Untuk tier maker selanjutnya. Apa yang harus kita list lagi ya. Apakah heroine. Apakah cerita. Apakah apa lagi yang unik-unik ya. Monster. Poster doang gak. Apakah time song. Apakah BGM. Ya nanti anda carilah. Kalau gak ada. Ya kita bikin sendiri. Soalnya kan memungkinkan ya. Kalau si tier maker ini tuh kita bikin sendiri ya. Ya udah gitu aja guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai sini. Itu dia. Opening kamera terbaik. Berarti apa? Kemi Story. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.